Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan bahwa pasukan tempur negaranya sudah siap berperang melawan fakta pertahanan Atlantik Utara atau NATO. Pernyataan tersebut dilontarkan Putin melalui wakil jurubicara Kementerian Andriy Nastazin. Kertakan itu dilayangkan lantaran Putin kesal dengan aliansi barat itu yang terus meningkatkan kekuatan militernya di kawasan perbatasan Rusia. Terbaru, Parlemen Finlandia menekankan kesepakatan pertahanan yang mengisinkan Amerika Serikat mengakses 15 pangkalan militer di Finlandia yang hanya berjarak 303 km dengan Rusia. Perjanjian tersebut juga akan memungkinkan Finlandia memberikan isin untuk Amerika Serikat membawa peralatan pertahanan berlengkapan material dan tentara ke Finlandia. Rusia menganggap pengerahan pasukan merupakan upaya Amerika Serikat untuk memperluas pengaruh destruktif mereka ke seluruh wilayah di dunia. Rusia menganggap pengerahan pasukan merupakan upaya Amerika Serikat untuk memperluas pengaruh dunia. World Tribune X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia.